Salam sang debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kawan-kawan, saya iseng-iseng main ke Gerahamualaf Dimana disana jago-jagoannya sedang tertawa tertiwi Satu, dua, tiga, empat, lima ikut adminnya Mereka membuat sebuah judul Judulnya itu saya pun geli juga ya Tetapi pas bagi mereka Judulnya fek murtadin memaloekan Murtadien memaloekan Baru tahu saya ada fek murtadin Bagaimana mereka bisa mengatakan itu fek murtadin Takaran mereka ternyata Kalau ditanya iyal Quran Tahu doa ini, tahu doa ini Langsung dikatakan bahwa itu fek murtadin Padahal mereka tidak pernah melihat KTPnya Tidak pernah melihat pernikahannya dimana Ya, bedakan dengan orang mati yang pernah kita saksikan di Jawa Timur itu dijemput Hanya karena KTPnya tertulis agamanya Islam Karena dia sudah pindah agama Mengapa mereka tidak rela terhadap murtadin ini sehingga dibilang fek Fek itu palsu ya Kawan-kawan Sekarang mereka membuat judul seperti itu Dari sudut mereka itu pas Bahwa orang itu dulu Islam Keluar dari Islam itu namanya murtadin Nah, yang ada di Geraha Mu'alaf ini semua para murtadin Ya kan Maka itu pas dikatakan mereka itu murtadin Nah, kalau dari sudut Kristen Apakah kita pas pantas Mengatakan mereka murtadin Tidak kawan Kalau kau mengatakan mereka murtadin Artinya kau menolak mereka Islam pun menolak mereka Sebab di dalam Kristen Tidak dikenal namanya murtadin Kalau kau mengatakan murtadin itu adalah orang yang murtan Maka dia pengikut ajaran setan-setan Di Kristen tidak ada ajaran setan-setan 1 Timotius 4 ayat 1 Ya kawan-kawan Maka dari sudut orang Kristen Harus memanggil mereka Kristen Maksudnya orang Kristen Dari sudut orang Muslim Ya, mereka mengatakan murtadin Apakah Kristen sama dengan Islam? Kan tidak Maka panggilan itu tidak boleh disamakan Kalau di dalam Islam itu dijelaskan Orang yang dari Kristen pindah kepada Islam Itu namanya mu'alaf Orang yang dari Islam pindah kepada Kristen Namanya murtadin Kalau di dalam Kristen Orang yang pindah dari Kristen Kepada agama lain Ya Itu dinamakan murtad Orang yang memeluk atau mengikut Yesus Namanya bertobat Bukan murtadin lagi kawan Ya, tolong dipahami ya Nah, mereka ini sebenarnya apa ya Ingin mempermalukan murtadin itu Tapi tidak mampu mereka ya Karena begini kawan Kumpul pun mereka ini 100 orang Ya, tetap begitu-begitu saja Pikirannya pendek Otaknya sedikit Yang itu-itu saja dibahas Bayangkan hanya untuk menghadapi murtadin Kalau gayanya seluruh dunia bisa masuk Tapi lima orang menghadapi Kan dungu Kecuali satu orang Kayak seperti saya Nah, itu baru gagal perkasa Baru itu mengetahui kitab sucinya Yakin aku kalau masuk aku itu Ditolak Alasannya bukan murtadin Kalau aku pakai fake akun Bisa aja aku hajar orang Tapi gak enak Ekon-ekon yang Biarkan saja lah Mereka bilang apa saja Nah, sekarang kita tonton dulu Pendapat si Ada seorang wanita yang Kalau saya buat nanti Nanti ada sinandar Saya buatkan Kelembosan Tapi tak apa-apa Saya mulai dengan wanita ini saja dulu ya Agar kita bisa melihat Bagaimana sih mereka ini Murtadin-murtadin Masya Allah Memang kuat sekali Dari-dari perjanjian barunya ya Yang menyatakan Kalau Tuhan ini memang tidak terlihat gitu Kalau misalnya terlihat Tuhan Masya Allah Oh, kita kedatangan Dan tamu ini Ulti Riva Teman kita yang baru Mungkin Ulti Riva bisa menyampaikan Sepesan-dua pesan Untuk Topik kita kali ini Selanjutnya Silahkan Ulti Riva Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Diberi lagi kesempatan Sama Allah Untuk menimba ilmu Dan mungkin sedikit Memberi pandangan ya Sebagai satu-satunya Yang paling cantik Saya disini Masya Allah Betul Fenomena saat ini Sebenarnya Kalau saya sih Sebagai seorang muslimah Ya Insya Allah Sebenarnya Tidak merasa aneh Tidak merasa Sesuatu hal yang Sangat apa ya Wow Begitu mendengar Oh saya bertemu Dengan Tuhan Saya dibawa jalan-jalan Sama Tuhan Kemudian saya berpindah Agama Nah gitu Itu adalah Sebuah pengakuan Kita sepakat Kalau itu adalah Sebuah pengakuan Alias Klaim Begini Klaim yang Tidak bisa dibuktikan Klaim yang Hanya sekedar Apa ya Pembenaran Untuk menguatkan Itu hanyalah Bentuk tanda-tanda Bahwa Kekhawatiran Seseorang Karena akidahnya Sudah mulai goyah Jadi dikumpulkanlah Mereka-mereka Yang bersaksi Menghalalkan Segala caralah Begitu dengan Kesaksian-kesaksian Yang bullshit Sebetulnya Karena memang Tidak bisa dibuktikan Kalau hal seperti itu Contoh Siapa saja Bisa sekarang Lihat di youtube Di acara-acara Hantu-hantuan Bisa banyak Orang mengaku Ada yang ketemu Dengan Apa namanya Kocong Ada yang ketemu Dengan Nyiroro Kidul Ada yang bertemu Dengan Siapa Atau jangan gitulah Roy Kiyosi juga Mengaku Kalau dia bisa Meramal masa depan Gitu loh Kalau cuma sekedar Pengakuan-pengakuan Gitu Sebenarnya umat islam Itu gak perlu Alah Alah gitu ya Bukan menjadi Hal yang sangat Wow lah Begitu Apalagi mengatakan Bertemu dengan Tuhan Yesus Begitu Sementara Jelas Kan saya sudah Pernah membahas Ini juga Waktu berdebat Dengan Bu Uti Ya disini Hakikat Tuhan itu Sendiri dinyatakan Bahwa Tuhan itu Tidak Tidak mampu Untuk dilihat Begitu Dan bahkan Di dalam ayat-ayat Perjanjian lama itu Tuhan itu sendiri Ketika dia turun Bertemu dengan Abraham Bertemu dengan Musa Itu berupa malaikat Memang ada Satu ayat Yang ambigu Saya anggap itu Ayat ambigu Dimana Tuhan Dikatakan Tuhan turun Kemudian Sosok Tiga orang Bertemu dengan Abraham Didekat pohon Dan anehnya Ayat itu Abraham Menyajikan Makanan Jadi kan Mustahil Tuhan Makan Jadi Ini adalah Bentuk yang Tidak bisa masuk Akal Jadi Tuhan itu Tidak akan Pernah turun Karena Begini Salah itu Itu di ayat Masmur 92 Ayat 9 Jelas Disitu Dikatakan Tetapi Engkau Di tempat Yang tinggi Selama Lamanya Nah Artinya Tuhan Itu di tempat Yang tinggi Dan di ayat lain Juga dikatakan Ketika Bani Israel Mendengarkan firman Tuhan Dari Langit Jadi Sebenarnya Kalau kita Seolah-olah Kita ini Mencari Mutiara Di Antara Butiran Debu Di kotoran Di dalam kotoran Akan ketemu Ini ayat-ayat Yang menunjukkan Hakikat Tuhan Bahwa Tuhan itu Bukan tidak mungkin Dia turun ke bumi Bisa saja Tuhan Turun ke bumi Namanya juga Tuhan Tapi karena Dia itu Memiliki sifat Keagungan Tidak agung Kalau Tuhan itu Turun ke bumi Karena Nah kawan-kawan Kalian sudah mendengar ya Bahwa Namanya Siapa tadi itu ya Pernah berdebat dengan Utiwati Mena Ini juga Mulut dia ini Berbisa kawan Makanya saya bilang Kita kekurangan Apologet Kristen Wanita ya Hanya Utiwati Mena Saat ini yang ada Menyedihkan sekali kawan Tetapi kalau Umur tadin Ya banyak Dan mereka di Omral Sama si Yusuf Manwulu Ya Padahal mereka Sudah Kristen Jadi kalau mereka Berdebat Kalau mereka Kata murtadin Apa namanya kawan Pendebat murtadin Kan aneh Ya Atau Apa ya Wanikolosi Apa kan Christian princess Kalau mereka Christian murtadin Apa princess murtadin Ya Si Fatima Semoga pakai nama itu ya Biar agak-agak Menggigit ya Saya gelari dia Sekarang Murtadin princess Atau princess murtadin Ya aku kurang-kurang Pendebat bahasa inggris Memang narok-naroknya Kalian saja nanti Yang membuat ya Penting itulah Namaku sama dia Kalau bisa Diganti nama channelnya Nah kawan-kawan Yang saya tangkap Dari si ibu tadi Yang berbicara Bahwa dia mengatakan Tuhan tidak akan Turun ke bumi Katanya Tetapi di satu sisi Dia mengatakan Bisa-bisa Kalau Tuhan menginginkan Ya kan Inilah ke Kehebatan orang-orang Ini ya Orang ini selalu Menggunakan standar ganda Dan abu-abu Ia katakan Ia tidak Katakan tidak Selebihnya dari Iblis Maka ucapan ibu tadi Itu dari Iblis Ya kan Kalau ucapan dari Kristen Itu jelas Bahwa Tuhan Serupa dan segambar Dengan manusia Sudah Memang dia beralih Tempatnya yang tinggi Dia tidak akan turun Memang Bapak tidak pernah turun kan Kalau Bapak turun Maka dunia akan hancur Itulah sebabnya Pada sampai hari penghakiman nanti Yang diturunkan Yang turun itu bukan Bapak menghakimi Tetapi Yesus Kristus Ya kawan-kawan ya Itu biar kalian ketahui Jadi kalian jangan Lagi Sembarangan mengatakan Bahwa Yesus itu Ones dengan Bapak ya Tidak Bapak nanti Ditetap di tahtanya Yesus yang di tahtanya juga Untuk menghakimi Ya kawan-kawan ya Nah Kawan-kawan Ada satu hal Yang Menarik dari ibu ini Dia juga kan Karena membahas Kehadiran Yesus Dia dalam mimpi-mimpi orang itu Ya kawan-kawan ya Dan dia sebenarnya Ingin menembak Bahwa Yesus itu bukan Tuhan Karena Sudah dikatakan Tuhan beralih tempat Tahtanya Kan demikian Ibu ini kan Tidak tahu Bahwa Tuhan itu Keinginan Tuhan Tidak ada orang yang bisa Menghalangi dia Dan Tuhan sudah mengatakan Dia tidak akan turun ke bumi Benar Maka Tuhan tidak turun ke bumi Tapi dikirimnya Citranya Dalam wujud daging Ya kan Samalah Ketika Di dalam Al-Quran Dikatakan Roh kami Pernah saya tanya Seorang pendapat muslim Kami disebut di sana siapa Ya roh Tuhan Katanya Ya kan Saya pun tidak mengerti Dan Tuhan ketika Berbicara sama Musa juga kan Tangannya Dilihat Musa Hancurlah gunung-gunung Ya kan Nah Kawan-kawan Bahwa Dia tidak mengerti Bahwa Yesus itulah Firman Tuhan Yang menjadi manusia Yohannes 1.14 Sama dengan ketika Saya mengutus Citra saya Kehadapan kalian Saya kan tidak ke sana Saya duduk manis Di tahta saya Yang hitam ini kan Yang di belakang ini kan Jadi Ya Mereka Karena tidak ada Kudus dalam diri mereka Mereka sulit Memahami hal itu Ya kawan-kawannya Nah Yang saya sesalkan Di Geraha Mualaf ini Mereka membahas Murtadin bermimpi Berjumpa Yesus Ini adalah Satu kebodohan kawan Kenapa mereka Tidak membahas Ya Para muslim Yang bertemu Dengan Dengan Nabi Muhammad Ya Saya bagikan dulu Tapi tidak saya play Karena saya takut Nanti kena Hab cipta ya Kawan-kawannya Ini Kalian dengar dulu ini Lihat judulnya Wirda ketemu Nabi Muhammad Wirda bertemu Nabi Muhammad Saw Dalam mimpi Mengapa mereka Tidak membahas ini Dan satu lagi Ada video ibu Yang dari Kalimantan itu Ketika dia masih Kristen pun Dia sudah bertemu Dengan Nabi Muhammad Saw Ya Ada hadis Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Wajahnya tidak bisa Diambil iblis Maka yang hadir Ke depan orang Kalau misalnya Maksudnya Maksudnya Wajah Nabi Itu adalah Nabi sungguhan Ya kawan-kawan Kawan-kawan Nabi tidak bisa Digambarkan Tetapi ternyata Disini bisa Ditunjukkan Nabi Muhammad Itu bagaimana Saya tidak tahu itu Dari apa Dia bisa memastikan Bahwa itu Nabi Muhammad Kalau terang Cahaya Cahaya terang Bagaimana dia mengatakan Itu wajah Nabi Muhammad Saya tidak tahu Fenomena apa ini Ya Orang yang tidak Pernah dilihat Yang tidak pernah Digambarkan Bisa ditemui Contoh Ketika murid-murid Melihat Elia dan Musa Mereka mengenal Musa dan Elia itu Artinya Gambar Musa dan Elia Ada dan pernah Mereka lihat Kalau tidak ada Mereka bagaimana Bisa mereka menentukan Yang kiri atau kanan Yang Musa atau Elia Ya Nah sekarang Kalau orang bertemu Yesus Ya Itu ada foto-fotonya Dibuat Terserah Kalian mau bilang apa Nah di dalam dialog Mualaf-mualaf Goblok-goblok tadi Kristolologi tadi Mereka membuat ini loh Ada Nabi Isa Yesus dalam Format Cina Format India Format ini segala macam Ya Intinya Yesus itu ada gambarnya Dibuat orang Kristen Sehingga Ketika dia mengatakan Aku menemui Jumpa Foto itu Dalam mimpiku Artinya Satu kebenaran Yang Bahwa dia pernah melihat itu Dalam mimpiku Kata dia kan Namun kawan Itu hanya untuk Pemanis saja Saya bilang Untuk orang-orang yang belum Pengenal Yesus Kalau orang-orang yang sudah Mengenal Yesus Ingat Yesus adalah firman Allah Maka kalau kamu melihat Gambar itu Itu bukan Yesus Ya kan Sebab Yesus terakhir kali pun Berjumpa kepada Rasul Paulus Hanya berupa suara Ya Dan suara itu uji Seperti yang saya bilang kemarin Dan berulang-ulang Saya katakan Kalau suara itu tertulis Dalam kitab suci Benar itu Yesus Tapi kalau suara itu Tidak tertulis Dalam kitab suci Itu bukan Yesus Tapi hantu belau Nah Kalau kau tetap Memaksakan itu Yesus Maka Buatlah kitab suci baru Cabut wahyu 22 Ayat 18-19 Tulis namamu Misalnya namamu si Yuni Yuni 1 ayat 1 Yuni 1 ayat 10 Dan segala macamnya Ya paham ya kawan-kawan ya Nah Untuk Kawan-kawan yang muslim ya Itu kan ada yang muslim Itu Bukan semuanya mu'alaf itu Kayak Amir Al-Qadri Muslim asli Sinandar Begu-Begu Juga Muslim asli Baru si Satu Moshe Indra Moshe Ini kan Indra Moshe Adminnya itu Juga muslim asli Ya Yang satu hanya Si apa namanya itu ya Si rambut gondorong kecil itu ya Yang sok-sok pandai Kalau apa enggak usah ini pandai ya Sudah ditulisnya Kalau dia mau mencari Dimatikannya layarnya Pura-pura Pergi kemana-mana ya Si apa namanya Si setonya Si apa itu ya Aristo Aristo Jadi kawan-kawan Di Geraha Mu'alaf Daripada kalian Kelihatan tolol Dan begok di hadapan kami Lebih bagus Kalian bahas Mengenai penampakan Nabi Muhammad Karena itu Lebih bagus kawan Ya Jelaskan kalian Apakah Nabi Muhammad Bisa ditemui Bagaimana dia melihat Nabi Muhammad Ini satu misteri kawan Ya Karena di dalam Al-Quran Dibilang Tidak bisa digambarkan Dan bagaimana muslim Kan mereka masih muslim Ketika pergi ke Kaabah Mereka masih muslim Ketika sholat Ada Yesus Atau Nabi Isa Itu juga harus kalian jelaskan Bagaimana mereka Visya minat Nabi Isa Kalau Yesus ya Karena mereka sering Lihat foto-foto itu Maka mereka mengatakan Itulah Yesus Itulah kenapa Ada foto-foto itu ya Biar bisa orang Mentransformasikan Atau Membuat sebuah pencitraan Sehingga ketika dia Melihat Begitu dia bilang Oh itu Yesus Begitu ya Tetapi itu untuk pemula Kalau untuk orang yang ekspar Orang yang sudah beriman Dia tahu kitab suci Seperti Paulus Itulah terakhir Kan kata Paulus Kepadakulah terakhir Yesus menampakkan diri Tidak berupa wujud Tetapi berupa suara Dan cahaya yang menyilaukan Ya kawan-kawan ya Jadi kawan-kawan Ini juga saya sekaligus Menantang gerah mualap Sekali-sekali Kalian bicara Ketentang Islam Tetapi seorang diri Biarkan kami masuk Kami menghajar kalian Kalau berani Jawab dari Al-Quran Atau dari hadis Atau dari kitab-kitab Yang kamu percayai Ini tantangan Kepada gerah mualap Saya percaya Kalau betul Al-Quran itu Kitab suci Paling sempurna Paling lengkap Tidak pernah diubah-ubah Dan jatuh langsung Turun dari langit Kalian bisa menjawab semuanya Ya Jangan sampai nanti Hanya saya yang tinggal Percaya di bumi ini Ucapan kalian Sementara kalian lari Meninggalkan apa Ucapan kalian Kan lucu Saya yang bukan dari situ Saya yang percaya Kalian lari semua Ya kawan-kawannya Oke kawan-kawan Saya cukupkan sekian Ingat gerah mualap Tantangan saya Kalian buatlah Sebuah dialog Seorang saja Tidak usah rame-rame Cari yang paling hebat Terserah Entah si Nababan Entah si Mokoginta Kalau bisa masih Rohnya dipanggil ya Kan ada itu ilmu Memanggil roh Katanya kan Saya tidak tahu Apakah bisa Ataukah dia sudah Nikmat di sana Dengan hadiah surganya Saya juga tidak tahu Karena dia memang Dikatakan masuk surga Kalian jangan bilang Saya menghina dia Tidak Dia sekarang masih Di dalam Atau dia masih Di dalam tanah Dengan malaikat nungkar nangkir Disiksa dulu Biar dilapangkan kuburnya Saya tidak tahu Tetapi itulah ajaran Yang ada di Islam Begitu dia dikubur Maka dimintakan Lapangkanlah kuburnya Padahal itu sudah lapangkan Dibuat tanah gini Dimasukkan dia Ditutup hanya begini Ke samping Baru ditimbun tanah Artinya ada ruang Di situ ya Jadi kawan-kawan Itulah yang bisa Saya sampaikan Dan nanti Mungkin sore Saya live lagi Jam-jam 3 Dan jam 7 malam Saya mulai Mengajak kawan-kawan muslim Untuk berdiskusi Agar ditiru geraha mu'alaf Satu Menghadapi empat orang Kemarin kan Empat orang muslim Saya hadapi Jangan geraha mu'alaf Lima Menghadapi satu Oke Sekian dan terima kasih Salam Sang lebat